Hai semuanya, kembali lagi di buku Alis Piretri Kali ini aku bakal ngediskas tentang Empire of Storms by Sarah Jameis Yang bukunya baru banget keluar Tanggal 6 September kemarin Dan aku langsung membaca Dari e-book dulu pertama kali Terus pas bukunya udah keluar di toko buku Terus aku langsung baca lagi Jadi intinya aku udah dua kali baca dalam seminggu ini Dan reaksi pertama aku Setelah aku baca bukunya adalah Wow, kayak shock dan Oh my god Sarah Jameis bener-bener ngagetin Untuk kedua kalinya Setelah aku baca aku maaf yang aku udah bener-bener sampai kaget Aku kena book hangover lagi Gara-gara gue ini Kayak aku setelah baca aku maaf Aku kena book hangover Dan ini terjadi lagi setelah aku baca Empire of Storms Which is the worst book hangover setelah aku maaf Dan Too many things happen in this book Like too many things God Jadi langsung aja Karena ini di bagian rediscution Jadi mungkin aku gak bisa ngomong apa-apa Buat bagian non-spoilernya Mungkin aku bakal ngasih rating Buku ini adalah 5 dari 5 bintang Dan menurut aku Empire of Storms ini Jauh lebih bagus dari buku sebelumnya Yaitu Queen of Shadows Dan bener-bener super-super mind-blowing deh Pokoknya kayak Bukan mind-blowing banget sih Maksudnya kayak Bener-bener kayak hape Narik napas Kayak tiap ada momen-momen yang kayak big reveal gitu Aku cuma kayak Oke Apa? Apa? Jadi intinya aku bakal ngasih rating Buku ini ada 5 dari 5 bintang Sekarang di bagian discussionnya Mungkin Apa ya? Aku setelah baca buku ini tuh Aku mikir Aku gak tau apa Flow atau kekurangan dari buku ini gitu loh Oke Mungkin ada salah satu yang Kurang Kale Yang gak ada disini Jadi sebenernya pas di Queen of Shadows Dia tuh Kena Apa? Dia gak bisa gerak sama sekali Dan dia lagi penyembuhan kan Dia lagi ke Southern Continent Buat penyembuhan kakinya dia itu Dan aku mikir si Kale Di buku 7 tuh pasti bakal peran penting banget gitu loh Satu buat nolongin Dorian sama Eileen Yang nyari allies Dari Southern Continent Sama-sama Nasrin kan Ya aku ngerti sih Sebenernya kenapa Kale gak ada masukin sini Dan aku gak kecewa banget Walaupun aku suka sama Kale Maksudnya aku ngerti Kenapa Sarah James tuh Ngedeside kalau Yaudah Kale disini tuh gak ada Tapi pasti buku 7 bakal peran penting banget Aku mikirnya gitu Disini tuh mulai kayak ke politiknya Walaupun cuman politiknya cuman sedikit Disini tuh si Eileen tuh gak diterima Sebagai Queen of Therasen Gara-gara si Dero itu gak setuju Walaupun ini ada sedikit politiknya dimasukin Dan aku suka banget sih Karena Pasti dalam cerita fantasy gitu Perlu banget yang Namanya politik dalam kerajaan gitu Aku suka Menurut aku Awal-awal ceritanya mungkin itu agak lama Mungkin kayak 100 halaman awal Itu agak lama sedikit Terus sama-sama langsung fast-paced Dan disini juga ada creature baru Atau makhluk-makhluk baru Yang dikenalin Kayak ada Ilken sama Bloodhounds Dan aku mikir Wey Ternyata banyak banget ya Dan aku langsung mikir Kayak Wow Ternyata banyak banget Tentaranya erawan yang dia udah bangun Beratusan tahun kayaknya sih juga Dan itu menyeramkan semua Buat mature contentnya disini Atau yang steamy scene-nya Sebenernya menurut aku gak Begitu parah Gak terlalu detail Kayak Akomav Kayak antara Akotar Terus Kayak Kayak tengah-tengah deh Gak tau deh Gak se-Akomav detail Tapi Lumayan detail Cuman yang Cuman diselipin aja Dan cuma ada 3 scene doang Dan aku suka banget sebenernya sama Rowellin Dan akhirnya Rowellin Nah Yang aku pengen bicarain disini juga adalah Ini tuh ada beberapa paralel sama Akomav Paralel Akomav disini tuh yang pas si Si Rowan Sama Eileen tuh nikah 2 hari sebelum Confrontation Atau ketemu sama Maif Which is yang di Akomav Misalnya Si Veira sama Risen itu udah Apa ya Udah kayak Ceremony buat meeting Bone-nya gitu Alias juga udah nikah kan sebenernya Sebelum mereka berdua pergi ke Hibern kan It was just hampir sama Terus Mereka sama-sama Maif juga Udah gitu Kalau disini Eileen dibawa sama Enemy-nya si Maif Dan terus si Veira Juga dibawa sama enemy-nya Just Tamlin kan Dan itu sebenernya Paralel gitu Ya sebenernya hampir sama sih Cuman Aku mikir Tapi total story-nya tuh juga beda gitu loh Maksudnya Kalau dimikir Akomav Aku gak tau ya Maksudnya Beda aja Maksudnya Iya ini paralel sama Akomav Iya ini kayak ada 5-5-nya Kayak Akomav Vampir persis gitu Cuman Aku masih kayak bilang Tapi tetep aja beda gitu loh Dan Semua rahasia Menurut aku tuh terbongkar disini Kayak Apa ya Kayak Sarah Jemas Ngasih semua rahasia Besar-besaran tuh disini Dan aku juga suka banget Sama prologenya Di awal ini tuh Apa ya Ada flashback tentang Elena Sama Gavin Pas Pas mereka Ngecoba buat Ngenidurin si Erawan gitu Terus bagian selanjutnya Di discussion ini adalah Di bagian big reveal-nya Which is adalah Ya big reveal gitu loh Rahasia-rahasia Atau Kebenaran yang terbongkar Yang pertama adalah Si Manon ternyata adalah Crouch and Queen The lost Crouch and Queen Dan aku kayak Oh Kaget banget Ternyata si Manon itu adalah Crouch and Queen Dan neneknya itu Udah jahat banget Ngebunuh orang tuanya Si Manon That's crazy Like really crazy And psychopath Terus yang kedua adalah Dimana si Elin Tau dan sadar Dia harus Nge-sacrifice Magic power-nya gitu loh Magic power-nya Which is yang fire itu Dia harus nge-sacrifice Itu semua Cuman buat demi Ngebikin Lock yang baru Dan dia bakal Bisa-bisa Bakal mati Atau sebenernya Mungkin bakal mati Aku juga gak tau Dan yang ketiga Big reveal-nya adalah Ternyata Rowan Adalah Maidenya Elin All this time Aku bener-bener gak duga itu Kayak Maksudnya gini Aku mikir Ya karena Di Air of Fire Si Rowan tuh udah punya Maid Yang udah meninggal Puluhan tahun yang lalu Aku mikirnya Kalo udah punya Maid Gambangnya Bisa Ketemu sama Maid yang lainnya Kan Bukannya Maksudnya aku mikir kayak Setelah aku baca Aku maaf Aku mikir aja Maksudnya Bukannya kalo mati itu Cuman buat satu orang aja Maksudnya sepasang aja gitu loh Gak bakal punya Maid yang lain lagi Dan ternyata Si Elin tuh udah tau Kalo misalnya Rowan itu Adalah maidnya Semenjak Di Queen of Shadows Yang si Rowan ketembak Arrow Dari Witchesnya gitu loh Dan aku kayak Oh Ternyata Pasal pertama yang aku baca tuh Aku kan kaget loh Kok Rowan Bisa jadi matenya Elin gitu Ternyata pas aku baca ulang Ada tanda-tandanya gitu Kayak misalnya Dorian Dorian mikir Si Rowan sama Elin tuh Maid cuman Mikirnya kayak Mereka Mungkin gak mau Saling ngomong Ke orang-orang Kalo misalnya Mereka berdua tuh maid Dan yang paling penting adalah Sebenernya si Menon juga udah tau Kalo mereka berdua tuh maid Like Exactly Menon tuh bilang Her maid Kayak ada satu line gitu Dimana menon Ngomong kayak gini Her maid scouting overhead Dan aku mikirnya Oh Oke Sekarang kita ada ke Karakter development Atau ngebahas tentang Karakter-karakter yang disini Yang kita tau dari Queen of Shadows Apa mereka ada perubahannya Atau enggak Dorian Terakhir pas di Queen of Shadows Dia kan masih Bener-bener punya nightmare Atau kayak mimpi buruk gitu Dia dikalungin sama Blackstone-nya itu loh Yang pas dia masih Jadi slave Atau kayak Keserupan Gara-gara Fuck Prince Yang udah masukin Ketubuhnya dia Tapi disini Dia tuh udah Udah bangkit lagi Udah mencoba Untuk ke-recover Walaupun disini Masih kesepian Gara-gara ditinggal Sama Kayle Buat berobat Terus Ellen juga udah Nggak ada disitu Dan nggak ada Satupun Orang yang bisa Ngajarin Tentang magicnya Padahal tuh sebenernya Aku juga mikir Si Dorian tuh perlu banget Ada yang ngajarin magicnya Karena itu bener-bener Penting gitu kan Dorian itu Pekuatannya tuh Bener-bener Makin kuat disini Aku bener-bener Kagum banget sama Powernya Dorian Yang bisa Gebunuh makhluk Langsung Kayak langsung aja gitu Ngebunuh Tapi tanpa harus Tangannya tuh Gerak-gerak kayak gitu Kalau kayak Hylian kan Firenya tuh Dia harus Pake tangan gitu kan Sebentar Dorian tuh Tangannya diem aja Jadi dia bisa langsung Nge-commen Bunuh gitu loh Kayak ada Apa ya Kayak ada tangan lain Yang bisa Yang nggak keliatan Invisible hand gitu Jadi kayak itu Keren aja Dan serem juga sebenernya Dan aku juga suka Dorian disini tuh Kayak Dorian di buku Satu sama kedua Yang di Crown of Glass sama Crown of Midnight Kayak flirtingnya Dorian itu Balik lagi disini Dan aku suka banget Dorian sama Manus disini Mereka bener-bener Apa ya Mereka tuh Traffed to each other Tapi awalnya tuh Based on last dulu gitu loh Mereka bener-bener Based on last pertama kali Tapi aku yakin Mereka pasti bakal lanjut Seterusnya Dan aku penasaran banget Mereka di buku Terakhir tuh bakal Jadi kayak gimana Selanjutnya adalah Elite Aku suka banget sama Elite disini Dia sebisa mungkin Dia tuh nggak mau Balik ke Morat Bahkan dia rela Buat bunuh dirinya sendiri Nusukin pisau Kedalam tubuhnya Ya ampun Elite Dia tuh bener-bener Tough banget Menurut aku Si Elite tuh Bener-bener cunning Atau kayak licik gitu Tapi dia pake cuman Buat survival Elite tuh baik banget Dan aku suka banget Si Elite tuh Bisa bikin Lorca Tunduk gitu Oke selanjutnya Adalah Menon Perkembangan karakter Menon Disini bener-bener Paling kerasa banget Menurut aku Aku suka banget pas Menon tuh Dia ngebunuh Yellowlegs clan Maksudnya salah satu Anggota dari Yellowlegs Gara-gara Si Witchnya tuh Mau ngebunuh Dorian Intinya si Menon tuh Nge-save Dorian lagi Untuk kedua kalinya Itu sebenernya Ngenandain si Menon tuh Jadi Witch Killer Dan yang sampai akhirnya Dia harus nerima hukuman Dari trans Dari klan selainnya Dan ternyata si Esther Ini yang harus jadi Pembayaran atau Hukuman itu Si Menonnya tau Kalau misalnya dia tuh Apakah bisa ngebunuh Esther Yang gimana pun juga Gitu kan Dan akhirnya si Menon Malah Berantem dan ngelawan Neneknya sendiri Kayak bener-bener Udah hampir bunuh-bunuhan Sampai si neneknya bilang Rahasia terbesarnya Si Menon itu Yang kalau dia adalah Krochen Queen Si Menon tuh Apa ya Gak tau apa yang dia lakuin Tapi Dia cuman ngerasa Yang dilakuin itu Pasti bener gitu loh Maksudnya It's the right thing to do Buat nge-save Dorian Dan Walaupun Menon tau Itu sebenernya tuh Salah banget Di hadapan neneknya Cuman Bagaimana lagi gitu Terus selanjutnya adalah Rowan Menurut aku Rowan disini Eh Sebelas-sebelas hampir sama Kayak yang pasti Queen of Shardos Which is Dia tuh tetap Tugasnya Maksudnya dia tetap Harus nge-protek Si Elyn Dan Maksudnya tetap sayang Sama Elyn Dan tuh kayak Apa ya Agak helpless Pas di ending-endingnya gitu Karena Di endingnya Pas si Ada armadanya Si Maif Dateng Dan Rowan mikir Kayak Oke Aku gak punya Army Tapi aku bisa minta tolong Bantu gitu Di White Throne Bloodline-nya Buat Ayo dong Lawan Lawan si Armadanya Maif Dan itu Kayak touching moments Gitu loh Kayak Ah Rowan Terus selanjutnya ada Elyn Nah disini tuh Elyn Masih Kayak Apa ya Masih belum terbuka banget Buat ngomongin Semua plannya itu Ke Courtnya Dia Walaupun dia berusaha Gitu kan Dan apa ya Si Elyn tuh disini Bener-bener Coba untuk bertahan hidup Dan Semua Hal-hal Dalam kehidupan Yang udah dia lewati Yang udah bener-bener Keras banget Dia tetep masih kena Apa ya Masih kena lemparan Itu masalah Satu persatu Dia tetep dateng Dan sampai akhirnya Dia tau rahasia Kalau misalnya Salah satu Buat Ngebalikin erawan Kedalam Dunia lainnya itu Adalah Ya dia bikin Locknya sendiri Yang bakal Ngabisin Hidupnya dia Hidupinnya Elyn Which is Dia bakal mati Cuman buat Demi bikin locknya itu Dan itu kayak Sedih banget Dan itu kayak Aku sedih banget gitu Buat Elyn Masa Selama ini Perjuangannya Akhirnya dia Apa ya Akhirnya Dia harus nge-sacrifice Hidupnya gitu loh Terus sebenernya Kasih banget sama Elyn Mulai dari awal Dia masih gak diakuin Buat jadi Queen Terasen Dan harus nyari Army dan Allies Terus In the end Dia tau Kalau ternyata Salah satu buat Ngenolong Kontinen Atau ngenolong Erylia Adalah dia harus Ngesacrifice hidupnya Demi bikin lock itu Terus dia yang udah Ngenikahin Rowan Dua hari sebelum Maiv's Armynya dateng Dan itu juga Apa ya Buat little happiness Buat si Elynnya sendiri Dan buat jadi Rowan Raja Terasen Sejarah legal Dia udah Ngerancanain Semua plan itu Dengan halus Cuma demi Buat nge-save People of Erylia Gitu loh Maksudnya Cuma buat nge-save Orang-orang Yang dia sayang Dan orang-orang Terasen Dan semua Erylia Dari Dari Kekejamannya Erawan Aku yakin banget Di buku ke-6 Dia tuh sebenernya bakal Survive Aku gak tau sih Muganya cuma spekulisi doang Cuma aku yakin Karena dia tuh Bener-bener tough banget Dan aku yakin Dia bakal survive In the end gitu Sampai Sampai akhirnya Dibantu sama Rowan Dan semua Courtnya Jadi satu Aku yakin banget Oke dan sekarang Adalah ke spekulasi Ini cuman kayak Prediksi aja Di buku ke-6 Itu bakal kayak gimana Aku cuman ada Beberapa poin aja Sebenernya disini Yang aku langsung mikir Setelah aku baca buku ini Kayak Oh ya ini pasti nih Bakal kayak gini-gini gitu Misalnya yang pertama adalah Aku yakin banget Fenris Itu bakal Menolongin Elyn Karena Satu Fenris tuh gak suka Sama Blood Oath Sebenernya tuh Bener-bener dia gak suka Sama Oath-nya Si Maif Dan Dia maksudnya kayak Terpaksa juga Buat ngambil Oath-nya itu Dua adalah Si Fenris itu punya kekuatan Yang dia bisa Ngemindahin dirinya Dalam satu tempat Ketempat lain Itu kayak winnowing Di Akomov Misalnya Dan Aku juga langsung mikir Oh ini pasti Ini bakal Ngebantuin Elyn Bakal mindahin Elyn Atau at least Coba buat Ngerescue Elyn Dari Kejamannya si Maif Aku Mungkin Elyn tuh gak bakal mati Mungkin apa ya Maksudnya Oke dia bakal Ngebikin Lock-nya itu kan Tapi Dia harus Ngerelain Immortal Life-nya Maksudnya aku adalah Apa berarti Dia bisa jadi mortal Dengan ngasih Kekuatan fire-nya itu Dan Immortal Life-nya Dan dia kan juga Masih punya Kekuatan elemen water Yang dari Ibunya Dan bisa aja Elemen itu tuh Bisa dipake Buat Ngelamatin Si Elyn Agar dia gak bakal meninggal Gitu Pas dia Ngebikin lock itu Terus yang terakhir adalah Tentu aja Kale sama Nesrine Yang Ada di Saltrine Continent Yang Mungkin Dan semuanya berharap Kayak Dorian sama Elyn Berharap Semoga Si Kale sama Nesrine Itu bakal ngebawa More allies Boleh ngebantuin Dan ngelawan si Erawan Oke jadi itu Diskusinya aku Tentang Buku Empire of Storms Karyanya Sarah J.Mass Terima kasih yang udah nonton Sampai sejauh ini Kalo kalian udah baca Buku Empire of Storms Boleh komen Atau Masukin diskusinya kalian Kalian pengen ngebahas apa Ayo Komen aja di bawah Dan jangan lupa Like Dan subscribe Terima kasih yang udah nonton Sampai sejauh ini See you on the next video Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax